Seorang pengusaha bekicat di Jember Jawa Timur meninggal dunia saat mengejar komplotan pencuri yang mencuri uang tunai 25 juta rupiah ponsel dan perhiasan milik korban yang ditaruh di mobil. Korban meninggal diduga karena serangan jantung. Petugas gabungan unit reskrim Polsek Jenggawah dan tim resmob dan inavis Polres Jember Jawa Timur Senin malam gelar olah tempat kejadian perkara kasus pencurian di desa Jati Mulyo, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Polisi menggali keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap kasus pencurian yang berujung meninggalnya Endang Kaini, seorang juragan bekicat warga Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya korban datang ke rumah Mistari, seorang pengempul bekicat untuk membeli siput darat pada Senin petang bersama sopirnya. Saat korban sibuk memeriksa bekicat, dua pencuri tiba-tiba datang dan menggasak tas berisi uang 25 juta rupiah, ponsel serta sejumlah perhiasan yang diletakkan di dalam mobil pickup miliknya. Mengetahui tasnya dicuri, korban berupaya mengejar pelaku yang berjumlah dua orang yang mengendarai sepeda motor. Bukannya dapat menangkap pelaku, korban justru kehabisan nafas kemudian jatuh tersungkur hingga meninggal dunia saat perjalanan ke puskesmas. Tidak ditemukan luka di tubuh korban dan hasil diagnosa korban meninggal dunia akibat serangan jantung. Curian di mana korban meninggal dunia dan dievakuasi di puskesmas Temurjo. Di usut ternyata lokasi atau tempat kejadiannya masih di wilayah Cinggawa, tepatnya di desa Jatimu. Kami cek ke puskesmas, minta keterangan, kemudian dibawa TKP. Ternyata ini pencurian dan korban menurut informasi dari medis, waktu dibawa ke puskesmas sudah meninggal dunia dan dinyatakan akibat serangan jantung. Saat ini polisi tengah memburu dua pelaku pencurian yang diketahui mengendari sepeda motor dan diduga telah membutuhi korban sebelumnya.